Jelang kedatangan Jemaah Haji, petugas Balai Besar Karantina Kesehatan Surabaya melakukan fogging di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Luasnya Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur dan dekat dengan persawahan berpotensi menjadi sarang nyamuk demam berdarah, selain itu juga menjadi sarang tikus. Untuk menjaga kebersihan lingkungan Asrama Haji, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji M. Barkasi, Surabaya, Jawa Timur melakukan pengasapan atau fogging di komplek Asrama Haji. Selain itu juga memasang perangkap tikus yang diduga menjadi sarang tikus. Sementara bagian yang divogging sekitar halaman asrama dan tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk, bahkan selokan di sekitar lingkungan Asrama tak luput dari bidikan petugas penyemprotan ini. Selama musim haji, tahun ini akan dilakukan fogging sekali sepekan di kawasan Asrama Haji. Agar Jemaah Haji yang menginap di Asrama tak terserang demam berdarah sehingga gagal naik haji. Jadi memang nanti kita fogging dari beberapa area, seluruh area, baik di luar maupun di dalam gitu, yang menjadi tempat ke Jemaah Haji untuk bermungkin gitu ya, selama beberapa jam. Dan kita pastikan lingkungannya sesuai dengan standar bagi mutu kesehatan lingkungan yang seharusnya gitu ya. Kemudian hasil fogging ini nanti kita akan sampaikan ya. Mungkin kita lihat, apa namanya, perindukan nyamuknya seperti apa hasilnya gitu ya. Nah nanti kita akan kasih rekomendasi kalau seandainya ada yang perlu tanda perbaikan-perbaikan untuk pengelola asrama haji. Betul, salah satu untuk pengendalian nyamuknya, nyamuk doasa. Jadi artinya faktor yang ada di Asrama Haji ini kita pastikan jangan sampai Jemaah Haji selama bermungkin di sini itu dia terkena gitu ya melalui nyamuk gitu ya. Dan juga termasuk pengendalian dari binatang pengganggu, pengendalian dari binatang yang seperti TIKUS juga sebut. Petugas telah memiliki tim khusus yang menangani kondisi kesehatan lingkungan termasuk ketersediaan air bersih. Hal ini dilakukan agar lingkungan tidak berdampak buruk kepada Jemaah Calon Haji. Selain itu, petugas juga membekali Jemaah Haji obat-obatan seperti oralit, krim, masker, dan plaster luka untuk Jemaah Calon Haji. Dari Surabaya, Eko Widodo melaporkan.